kita lanjutkan materi pengenalan mengenai Blender pada mata kuliah pengembangan game ini kita menggunakan Blender versi 2.75 kenapa menggunakan Blender 2.75 karena game engine pada Blender ini masih terintegrasi pada program Blender versi 2.75 mulai pada versi 2.8 maka game engine-nya sudah tidak terintegrasi dan dikembangkan secara mandiri yang namanya ABGE kenapa kok kita masih menggunakan versi yang lama karena kita ingin mempelajari mengenai konsep-konsep dalam 3 dimensi dan animasi serta pembuatan model 3 dimensi harapannya adalah ketika kita sudah menguasai pembuatan objek-objek modeling 3 dimensi di Blender, maka kita bisa mempelajari Blender game engine nah setelah kita bisa menguasai Blender game di sini maka kita bisa mengupgrade kemampuan kita dengan menggunakan khusus untuk game engine-nya Blender yaitu ABGE nah nanti semoga kita ada kesempatan untuk mengulik apa itu ABGE baik pada pertemuan ini kita akan menjelaskan kita akan mempelajari mengenai user interface-nya terlebih dahulu supaya kita bisa lebih mudah mempelajari Blender dengan cepat seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya mouse yang digunakan adalah mouse yang memiliki 3 tombol yaitu tombol kiri tombol kanan dan yang scroll ya scroll ini bisa bermanfaat untuk zoom dan untuk medrag ya atau menggeser-geser canvas di samping itu Anda juga perlu nanti bisa mencari artikel mengenai shortcut di dalam Blender ini dan Anda hafalkan supaya Anda bisa membuat objek 3D-nya bisa menjadi lebih cepat jadi manfaat dari penggunaan shortcut or key yang ada di keyboard ini untuk mempercepat pekerjaan Anda meski demikian di sini pun juga disediakan tool-nya ya atau perintahnya seperti yang akan dijelaskan nanti baik seperti yang dijelaskan tadi kita akan mempelajari mengenai user interface-nya di sini ada tool, ada create kemudian ada relation, animation, physique, grease pencil kemudian di atas ada file, render, window, dan help yang di sini ada default default tampilan pertamanya default biasanya kemudian game logic ini apabila kita nanti memerlukan skrip pemrograman menggunakan Python kemudian di sini ada UV editing untuk memberikan membuat material ya atau masking ya kepada objek tersebut kemudian ada animasi kemudian di sini ada blender render-nya blender-render blender-game dan cycle-render nah nanti untuk render kita di objek 3 dimensi menggunakan blender-render kemudian kalau kita ingin membuat suatu game kita bisa memilih blender-game ini tampilannya baik yang pertama kita tampilan transform transform itu kalau di dalam komputer grafik ya adalah perubahan perubahan itu macam-macam bisa perpindahan bisa perputaran atau bisa scale atau perubahan perubahan skala di sini ada translate nah Anda perhatikan di situ keluar muncul shortcut G ya di sini ada shortcut artinya adalah ini fungsi ini disamping Anda klik Anda juga bisa menggunakan keyboard G ya grab atau grab atau Anda bisa menggunakan juga menggunakan mouse ya klik kanan eh maaf klik giri kemudian geser ketika Anda ngekliknya di sumbu ini X ya maka dia akan bergeser dengan searah sumbu X yang ini sumbu Y yang ini sumbu Z nah kalau ingin memindahkan secara bebas ya Anda klik di sini bisa atau tekan G G nah ini ini saya habis merekan G saya geser-geser mouse-nya saya escape ya supaya bisa kembali ke semula kemudian kalau Anda ingin menggunakan keyboard G kemudian dipindahkan searah sumbu dengan sumbu X maka Anda tekan G dan tekan X nah ini baru Anda mouse Anda geser-geser maka ini sesuai dengan bergerak searah sumbu X begitu juga kalau menggerakkan sesuai dengan sumbu Y di sana ya maka Anda ketikan huruf G kemudian ketikan huruf Y nah maka Anda bisa menggeser-geser di sana kemudian ada juga di rotate di sini ada muncul shortcut R nah Anda klik di sini atau Anda dekatkan saja ini kursornya ke rotate akan muncul shortcut R Anda ketikan R Anda tekan keyboard R nah ini ya ini saya menggerakkan mouse setelah saya menekan huruf R di keyboard saya escape lagi kembalikan nah bagaimana kalau saya ingin mengutar objek ini dengan sumbu Z X di sini ya berarti R X nah berarti ini saya mutarnya sesuai dengan sumbu X kalau misalnya saya ingin berputar dengan sumbu X sebanyak 45 derajat maka saya tekan R X 45 nah maka ini sudah bergerak berputar dengan sumbu X sebesar 45 derajat berlawanan dengan arah jarum jam ya baik kita kembalikan begitu juga kalau misalnya kita ingin merotasi atau memutar objek dengan sumbu Z ya maka R Z 45 nah berputarannya selalu berkebalikan dengan arah jarum jam kemudian skill di sini ada skill shortcutnya adalah S mudah ya dihafalkan ya translate atau permindahan grip kemudian rotate atau mutar R skill S Anda tekan di sini objeknya S sumbu X misalnya X dua kali nah enter maka besarnya objek ini dua kali dari objek yang pertama tetapi dia perbesarannya searah sumbu X oke saya kontrol Z saya ingin membuat objek ini tinggi dua kalinya kalau tinggi berarti pergerakan perbesarannya sesuai dengan sumbu Z ke atas S Z dua kali nah ini ya kita tekan scrollnya untuk grab maaf untuk moving canvasnya kemudian kita scroll untuk zoomnya nah seperti ini ctrl Z kemudian di sini ada duplikat juga duplikat saya klik nah di sini muncul kalau hanya di klik saja kemudian kita geser-geser kita tidak tahu geraknya kemana yang jelas ada duplikatnya tapi kalau di klik kemudian X nah duplikatnya dia akan bergerak atau berjajar di sungguh X shortcutnya apa ini oh shift D ya oke klik kanan pilih objek shift D saya menggunakan keyboard shift D Z nah ke atas ini ya shift ctrl alt z geometry to origin kemudian untuk menghapus objek kita klik objek yang ingin kita hapus misalnya ini klik kanan kita tekan del boleh ya kita tekan X juga boleh disini ada delete disini ada shortcutnya X jadi X ini bukan X untuk seperti hanya disini enggak ya tapi ya untuk shortcutnya hapus tekan keyboard X delete klik kanan tekan keyboard delete gitu atau menggunakan langsung tombol delete juga bisa di keyboard aja anda keluar ya disitu kemudian disini ada smooth flat smooth itu tampilan penampakan ya penampakannya halus begitu ya kalau flat ya apa adanya objek apa adanya kemudian disini ada create ini adalah untuk membuat objek objek tambahannya misalnya ini saya hapus ya saya tekan delete oke ini plane ini tadi dua kali ya oke nah kosong ya saya tekan plane plane ini adalah bidang geometri yang datar klik nah ini ya ini plane ini cube seperti yang tadi cube nah kubus ya kalau bingung cube itu apa kubus kemudian circle lingkaran nah ini sih lingkaran lingkaran ya UV sphere ini bola bola kemudian Ico UV sphere ini seperti halnya bidang apa ya segi yang banyak itu ya geometri yang banyak tapi tidak bukan bola ya kemudian silinder kemudian ada cone atau kerucut ya corong ya kerucut torus torus itu donat donat ini seperti ini donat kemudian ada grid ada monkey nah monkey ini model 3D di blender kalau di program 3D Max model 3D nya adalah teko ya kalau disini adalah monkey kemudian disini ada kurva node curve dan sebagainya ini nanti kita akan kita bahas di pertemuan selanjutnya kemudian baik ini akan saya hapus nah disini ada lampu ada point sun spot hemi area point ini lampunya fokus kepada satu titik kemudian ada sun sun ini biasanya kalau kita menggunakan sun nah ini sun kita geser-geser kemudian dia akan menerangi keseluruhan sun kalau spot dia akan menerangi sebagian tujuan yang diterangi saja kemudian ada hemi hemi ini juga agak apa ini cahaya yang agak redup gitu ya gitu kemudian ada juga fungsi yang lain adalah teks armatur latis kemudian speaker kamera nah ini kamera kamera ini untuk melihat dari sudut pandang kamera ya oke kemudian anda tekan n n ini adalah fitur untuk tambahan di sini kemudian t t ini yang di sini t n t n nah kemudian kita juga bisa menjadikan empat 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 penampakan ya suatu misal anda ingin menampilkan di sini dari sudut pandang X sudut dari atas bawah samping kanan kiri dan sebagainya gitu oke kita kembalikan nah kembalikannya tinggal ini dia sampai keluar tanda plus di sini kemudian anda klik geser sampai ada keluar tampilan tanda panah di tengah ini tengah layar nah baik sementara itu dulu untuk pengenalan dari user interface ini terima kasih